halo halo semuanya apa kabar Selamat datang kembali di channel YouTube kami visual DMX kali ini saya akan mencoba membongkar cara kerja remote DMX remote ya di sini saya akan ibaratnya ini mencoba kan ini saya pakai kemsis magiki kemsis magiki ini diibaratkan sebagai remote DMX ya di sini saya membuat karena benar-benarnya 10 saya buat 10 ya langsung aja ya Hai eh pertama hai 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 si Hai DMX remote itu mempunyai 17 channel Hai ah di sini saya buat 10 channel makanya saya pecing di sini 10 ya nih di sini 10 channel karena vernya hanya 10 kita bisa buat eh ibaratnya seperti itu aja lah eh mecik ini ibaratnya remote DMX remote ya Hai kemudian Hai mari kita lihat cara kerjanya Oh ya ini saya coba angkat Hai eh kita lihat Hai di sini hai 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 kita angkat ya dia ngikut Oke jadi eh cara kerjanya tuh simpel Hai ya hai 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 di Greenmark Hai itu Hai ada namanya hai 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 fitur Hai remote input setup di sini hai 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 membuatnya Hai Hai dmx remote ini 15 channel 17 channel ya karena 15-15 itu 16-17 tombol untuk apa ya up and down atau kita juga bisa buat rekod ya Oke kita langsung Hai bentar saya jelasin dulu disini kita lihat Hai nah ini Hai ini disini nih ada dmx-in ya jadi kalau pada pada software grandma on PC itu mempunyai dmx-in dmx-in itu kita bisa memungkinkan mengirim signal dmx ke software tersemaun PC itu parameter kita lihat parameter disini Hai parameternya eh nol ya tetapi kenapa kita bisa mengirim dengan sinyal dmx Hai dari ke seperti ini Hai di setiap eh Hai software grandma Hai dmx-in Hai tidak di kunci tidak di-lock ya jadi dia selalu terbuka dia miss miss Hai biarpun kita enggak mempunyai ma-hardware Ayo kita bisa mengirim dmx pada hai eh Hai grandma on PC ini karena dia eh dmx-innya enggak di kunci sedangkan yang outputnya dia ada di eh dia di kunci dia main parameter nah ini parameternya eh seandainya Anda bisa membuka parameter ini berarti eh eh dmx-nya bisa keluar ya nah ini di kunci kita harus memakai Hai apa namanya ma hardware Hai atau enggak tahu ya mungkin dia juga punya donggol atau apa tapi sepertinya enggak eh dia hanya punya eh ad maha produknya dia begitu kita colokin maka parameternya akan muncul Hai sesuai eh mungkin dmx-nya tersebut mempunyai berapa calon saya juga kurang mengerti karena saya belum pernah mencoba Hai jadi jelas ya eh eh the dmx-nya remote itu bekerja di dmx-nya remote input setup ini Hai jadi eh mungkin untuk Hai yang sudah mengerti betul tentang grandma atau Emma on PC eh Mereka mengerti bahwa dmx-nya remote itu Hai tidak ngapa-ngapain software tersebut Hai jadi dmx-nya remote ini apa ini alat bantu Hai alat bantu yang memungkinkan terhubung dengan e-mx-nya Hai ema on PC melalui dmx-nya remote nih ya ya sebentar Hai jadi Hai sekali lagi dan ek remote ini tidak Hai eh membaca atau meng-crack hai eh software grandma Hai tetapi Hai pada grandma on PC itu Hai memungkinkan seseorang itu untuk menggunakan konsol eksternal Hai jadi eh bebas Anda juga bisa pakai eh kode 240 eh Oh sorry eh apa sih namanya dmx-disco 240 50 atau lain-lainnya semua muksir bisa masuk ke Oh menjadi federnya sih Hai Hai grandma on PC asalkan Hai dia dapat mengirim signal ke software tersebut Oh ya Hai jadi kita eh kita eh apa sih dmx remote tidak mengotak-ngatik software tersebut tapi eh memang memang pada server grandma on PC itu kita diperbolehkan menggunakan perangkat lain asalkan satu perangkat itu tidak untuk membuka parameter Oh ya Hai jadi asalkan dia tidak eh membuka parameter itu diperbolehkan ya oke cara kerjanya gini sama seperti midi dan analog analog ini biasanya kita bisa menggunakan kayak stick eh kita mungkin sering main game ya dulu pakai remote apa sih pakai remote pakai joystick kita mungkin bisa disini kemudian ini midi kita pakai midi kita juga bisa memungkinkan menggunakan midi untuk federnya nah ini yang enggak kita pakai kita enggak bahas ini kemudian kita bahas dan dmx remote ini nah ini ini disini cara kerjanya ya cara kerjanya ee adalah kita memilih nah disini kita nih lihat dmx in berarti kita pakai dmx in ini dmx nya dmx 7001 berarti apa berarti kita pakai dmx ke 7 ya dmx ke 7 kita lihat disini pada patching ini dia 7001 sama seperti ini jadi antara sinyal ini dmx ini itu masuknya ke sini kemudian eksekutor nah ini eksekutornya kita pilih kita pilih kemudian ini nomor berapa kita mau pakai 1 2 3 atau 4 atau 10 ya karena ini 10 saya buat 10 kita bisa bikin berapa aja ini ya ya ada maksimalnya 1 dmx ini ya 5 12 ya kita bisa pakai untuk tombol atau untuk feather apa aja disini banyak pilihan ada pilihan ya mau feather atau tombol bisa kemudian kemudian kita coba disini ya jadi disini ini harus enable jadi anda bisa menggunakan pakai apa aja yang penting si mixer tersebut bisa mengirimkan signal ke maon pc kebetulan 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 dmx remote itu saya buat memang memang bisa mengirimkan signal yang bisa diterima oleh si maon pc tersebut oke sekarang kita coba ya kita naikkan ini nyala ya oke kita sekarang program ya 1 true 4 place full oke misalkan disini ya kita store ini ya kita coba coba disini nah ini ya jadi eh sekali lagi dmx remote itu tidak eh apa namanya yang meng-crack atau membajak software maon pc dia bekerja sesuai prosedur di eh eh maon pc software tersebut dan dia juga nggak bisa unlock parameter dia bekerja sama halnya dengan midi control ya sudah jelas semuanya ya eh Anda juga bisa memakai software ava oled untuk koneksi ke maon pc atau Anda juga bisa memakai tiger touch untuk eh terkoneksi dengan green maon pc jadi eh dmx remote hanya didesain untuk eh membantu kita dibikin 15 cfeder sesuai dengan kebutuhan disini karena kita sangat susah untuk mencari fader yang 15 ada pun mungkin eh mahal karena dia itu dengan eh kita sama aja dengan beli konsol nah sedangkan beli konsol yang eh 15 fader tersebut harganya bisa 20 jutaan nah makanya saya mencoba membuat dmx remote yang hanya 15 channel seperti itu oke eh mudah-mudahan ini menjadi pencarahan kita bahwa dmx remote tidak mengubah apapun dari software maon bc oke terima kasih semoga ini bermanfaat terima kasih oke 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 apapun t體 pe